selamat menikmati yaitu syiah ya semuanya sesat ya guys ya maksudnya adalah apa yang dilakukan ditambah-tambah dan juga istilahnya membenci ahli baik dan juga istilahnya Al-Quran nya mereka itu 3 kali lebih tebal daripada Al-Quran kita seperti itu kalau menurut kalian gimana pendapat kalian tentang syiah seperti itu dan banyak juga istilahnya ustad-ustad ataupun pendakwah pendakwah yang mengatakan memang syiah itu memang sesat seperti itu guys ya tapi disini ada penjelasan bahwa soalnya syiah itu tidak sesat hanya sebagian saja nah saya penasaran bagaimana penyampaian daripada Bu Yarrazi Hashim ini langsung saja guys kita play videonya let's go oke guys jangan lupa like share komen dan subscribe nya kepada filosofi waktu ya guys ya oke kita simak bersama tonton sampai selesai biar kita gak salah faham ya kita telah sering membahas akidah ahli sunnah itu telah dikumpulkan telah diriwayatkan oleh Imam Abu Hassan Al-Masyari Abu Mansur Al-Majurini dan Imam Abu Ja'far Al-Tukhawi sebagaimana hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim Abu Dawud Jirmizi sebagaimana fikih diriwayatkan oleh Imam Abu Hanifah Hanafi Malik Maliki Syafi'i Ahmad bin Hanbal Hanbali jadi kalau ada orang nanya kenapa tidak ikut akidah Imam Syafi'i saja akidah Imam Syafi'i itu telah diriwayatkan ulang oleh Imam Ash'ari gitu jangan dibalik-balik kok gak ikut akidah Bukhari saja akidah Bukhari itu isinya sama dengan akidah Imam Ash'ari mau bedah silahkan bedah kitabul akidah kitabul iman dari Syafi'i Bukhari isinya sama persis sama ya maka kita coba lihat Imam Abu Hassan Al-Ash'ari yang wafatnya 324 Hijriah separuh hidupnya lebih itu di zaman Salaf Salaf di akhir abad ketiga Hijriah ternyata beliau belajar ke murid-murid dari imam-imam besar murid dari Imam Ahmad bernama Zakaria As-Saji masih ada lagi Al-Jumah masih banyak beberapa ulama yang lain apakah pernah Imam Ash'ari berguru kepada Sufi baru nanti kita ketahuan apa siapa itu Sufi saya sudah bedah-bedah ternyata baru ketemu dalam kitab At-Tabaqat Tabakat Syafi'i Al-Qubra Tabakat Syafi'i Al-Qubra karya seorang imam ahli hadis bermazhab syafi'i namanya Imam Tajuddin As-Subqi disitu dia buat syair yang panjang sekali dan beliau mengatakan Imam Abu Hassan Al-Ash'ari mengambil akidahnya dari beberapa ulama terutama Imam Al-Junaid Junaid Al-Baghdadi Al-Baghdadi Junaid Al-Baghdadi siapa ini Junaid Al-Baghdadi sering denger kalau kita search di Google langsung keluar Imam Sufi Imam Sufi Sufi yang bagaimana Sufi yang kalau sudah sampai tidak sholat kalau ada izikirnya sudah tinggi terus dia tidak perlu lagi baca Quran bukan tidak ada itu itu bukan Tasawuf Tasawuf itu dijenisikan secara contoh di rasam dalam bahasa ilmu mantik ilmu logika adalah Imam Junaid Imam Junaid inilah kemudian yang mengajarkan akidah ahli sunnah versi Sufi kepada Imam Abu Hassan Al-Ash'ari oleh karena itu tidak ada sufi kecuali dia akidahnya ahli sunnah kalau ada sufi tidak berakidah asli maka diragukan kesufiannya karena Tasawuf tidak ada di Syiah tidak ada di Mu'tazilah tidak ada di Kebatinah Sufi itu cuma ada di Ahlus Sunnah namun sekarang beberapa orang karena definisinya tentang Tasawuf tidak benar maka yang dia bayar Tasawuf itu adalah orang-orang Syiah betul hati-hati Syiah itu punya yang mirip tapi itu bukan Tasawuf namanya Irfani apa arti Irfani filsafat ma'rifatullah filsafat nazariyat teori-teori bertuhan maka muncullah seorang Syekh yang hebat luar biasa untuk kategori mereka namanya Syekh Syairazi atau Mula Sadra ditulis satu kitab 9 jilid catakan terbaru namanya Al-Hikmah Al-Muta'aliyah tapi saya baca wah ini bukan Tasawuf isinya debat filsafat dia bantah ini bantah itu Tasawuf tidak ada bantah-bantahan Tasawuf itu mengamalkan satu hadis Salah satu kesempurnaan agama seseorang dia meninggalkan hal yang tidak manfaat salah satunya debat karena orang berkeruf kita debat itu benar pun hatinya keras betul maka beda Ash'ari Sufi dengan Ash'ari Ahli Akidah Ahli Kalam Ash'ari Sufi tidak suka berdebat suka berzikir Ash'ari Ahli Kalam Ahli Tauhid suka berdebat itu bedanya sama-sama akidahnya Ahlus Sunnah Imam Junaid inilah yang menghubungkan Imam Ash'ari secara rahani kepada Rasulullah jadi Imam Junaid berguru kepada Imam Sarih Saqti Imam Sarih Saqti berguru kepada Ma'ruf Al-Kharfi Ma'ruf Al-Kharfi berguru kepada Imam Daud At-Tai atau Hassan Al-Ajmi Daud At-Tai kemudian Hassan Al-Basri Hassan Al-Basri berhubung kepada banyak sahabat diantaranya Sayyiduna Ali Maka nyambunglah dari Ali kepada Nabi Sallallahu Alayhi Al-Basri Al-Basri Jadi Syiah Al-Basri Al-Basri Merendahkan sahabat Nabi Selain Ali Kalau merendahkan Ali disebut dengan Nasibih dan dua-duanya disebut menimpang dari ajaran Ahlus Sunnah Itu gak boleh dua-duanya Yang benar itu sahabat Nabi Radiyallahu ta'ala Anhum Allah Ridha semua Ini jalurnya Yang disebut Isnnah Apakah Imam Ash'ari terhubung ke Imam Syafi'i terhubung Imam Ash'ari berburu kepada Zakaria As-Saji Zakaria As-Saji berburu kepada banyak murid Syafi'i salah satu Imam Al-Muzani Imam tadi Ahmad bin Hanbal mereka berdua belajar kepada Imam Syafi'i jadi kalau masih ada yang bertanya kok gak pakai akidah Syafi'i ya sudah ini akidah Syafi'i ada di Imam Ash'ari antum mautu buktinya silahkan buka nanti kitab Al-Iqtiquad karya Imam Ahli Hadis namanya Al-Bayhaq di kitab itu disebutkan setiap bab hampir semua tidak semua lalu ada kaul-kaul Imam Syafi'i sebagaipun untuk bab artinya akidah Ash'ari itu akidah Ahli Hadis Ahlus Sunnah itulah akidahnya Imam Syafi'i ya tapi sayang hari ini orang mencoba mengaburkannya oh kita gak usah ikut Ash'ari Ash'ari itu kan bukan Rasulullah ya bukan Rasulullah bukan Imam Ahlus Sunnah siapa bilang ya Imam Ahli Hadis penghafal hadis terbanyak di zamannya setelah itu gak ada lagi sampai sekarang sebanyak beliau Imam dari Yaman dari Zabit yang hijrah ke Mesir pengarang kitab itu berjilid-jilid semua hadisnya disyarah riwayatnya dijelaskan ketika orang menuduh kitab yang lemah hadisnya ternyata beliau eksplorasi dahset sekali hadis-hadis yang dikumpulkan Imam Gozali sangat luar biasa apa kata beliau jika anda menyebut Ahlus Sunnah dalam sejarah Islam pasti yang disebut adalah Ash'ari dan Maturiti dan sekarang anak-anak muda yang seumuran dengan saya berani mengatakan kelompok yang sesat itu bernama Ash'ari Allahuakbar ada tidak tahu sejarah ini orang antum sering pakai arabai nawawi tidak sering arabai nawawi siapa yang orang imam nawawi apa akidahnya al-sunnah Ash'ari al-sunnah Ash'ari imam imam siapa lagi kalau belajar di pesantren ada kitab-kitab khasyah karya imam Zakaria al-ansari itu juga imam Ash'ari bahkan semua tarikat sufi dia punya semua tarikat sufi dia punya naqshbandiyah khadiriyah tapi dulu belum ada namanya tijaniah adanya shaziliah khaluatiyah semuanya dipunya dia punya semua itu kemudian dia punya murid muridnya punya murid lagi jadi dia punya murid maulana imam ramli imam ramli senior dan yang junior itu punya murid namanya imam kushashi imam kushashi imam kushashi ini punya murid di indonesia namanya burhanuddin yang kemudian dia dikenal belajar ke Aceh juga burhanuddin ini lebih tepat berburu ke muridnya namanya al-qurani dan kemudian juga abdurra'uf as-sinkini abdurra'uf ini langsung ngambil kushashi dari abdurra'uf ini kemudian berkembanglah ke burhanuddin jadi burhanuddin abdurra'uf singkel pernah dengar singkel Aceh abdurra'uf berburu ke imam kushashi punya khalifah pengganti namanya al-qurani mereka semua ahli hadis ahli hadis bukan ahli hadis hafal ribuan hadis maka dulu sufi ash'ari muhadis faqif semua gabung gabung di satu orang itu kalau mau ngaji hadis ke beliau ngaji fikih ke beliau ngaji akidah ke beliau ngaji tasawuf tarikat sufi ke beliau masya Allah Allah masya Allah oke guys sudah selesai penjelasan daripada Buya al-razi tentang istilahnya syiah itu tidak sesat hanya sebagian saja bukan maksud syiahnya yang sekarang ya guys ya banyak istilahnya tarikat-tarikat yang sebenarnya ash'ari ya seperti itu tapi dibilang dibilang istilahnya sesat macam syiah dan lain sebagainya seperti itu guys ya itu penjelasan daripada Buya al-razi tadi maka daripada itu teman-teman harus betul-betul mempunyai guru yang betul yang benar yang baik seperti itu sehingga tidak salah guru agar supaya kita itu dalam memahami dalam memahami tarikh tarikh ataupun sufi itu lebih baik lagi seperti itu guys ya terima kasih buat teman-teman semua yang sudah nonton video ini sampai selesai semoga menambah wawasan dan pengetahuan kita yang baik datangnya dari Allah yang tak baik datangnya dari kebodohan saya sendiri terima kasih sampai jumpa di video selanjutnya apabila ada salah kata mohon dimaafkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati